Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kembali lagi bersama channel EZ Tutorial Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah video tentang cara untuk membuat kopsurat dengan Microsoft Word Oke, sebelum kita memasuki videonya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya Oke, sekarang kita sudah ada di videonya Langkah pertama untuk membuat kopsurat dengan Microsoft Word yaitu kita buka dulu aplikasi Microsoft Word-nya Kita bisa membuat sebuah dokumen baru dengan menggunakan Ctrl-New atau Ctrl-N Setelah dokumen baru telah terbuat, kita akan pergi ke menu Insert Lalu kita akan membuat sebuah table dengan 3 kolom Setelah table telah terbuat, kita akan memperbesarnya Setelah table kita perbesar, kita akan memperkecil kedua belah sisi table ini Setelah kita perkecil, kita kembali ke menu Insert Lalu klik icon Pitch Door untuk mengimport gambar dari media kita Setelah gambar sudah masuk, kita akan memperkecilnya Setelah kita perkecil Kita kembali ke menu Insert Kita kembali ke menu Insert Lalu klik icon Pitch Door lagi untuk mengimport gambar yang satunya Setelah gambar kedua sudah muncul, kita akan memperkecilnya juga Lalu kita akan menaruh ke sebelah sisi lain kolom yang kosong Setelah semuanya sudah dimasukkan ke dua belah kolom itu Kita akan mengisi identitas kopsurat kita Identitas pertama yaitu nama sekolah kita Identitas yang kedua adalah nama organisasinya Identitas yang ketiga adalah alamat sekolah kita Terima kasih telah menonton! 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 Setelah alamat, identitas yang keempat adalah nomor telepon dan alamat email Terima kasih telah menonton Setelah identitas semua sudah terisi, kita akan memblok semua ini Lalu kita akan mengubah fontnya menjadi font times new roman Setelah kita mengubahnya, kita akan memblok SMK Rahmat dan pramuka SMK Rahmat Lalu kita akan memperbesarnya Dan kita akan memboltnya atau menebalkannya Setelah kita menebalkannya, kita akan memblok nama SMK Rahmat Lalu kita akan memberikan warnanya Setelah identitas semua telah terisi, kita akan memblok semua ini Lalu kita akan menghilangkan bordernya Setelah kita menghilangkan bordernya, kita akan menambahkan border Tapi di bagian bawahnya saja Setelah kita akan menambahkan border pada bagian bawah, kita akan pergi ke menu desain Lalu klik icon ini dan pilih yang icon yang atasnya tebal Setelah itu, kita akan memberi border pada bagian bawah ini Kita klik pada border ini Ini dan ini Kop surat pun sudah jadi Mungkin cukup sekian untuk video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh